Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung pergutut lokalalam Dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas Salah satu dari kelebihan burung pergutut lokalalam Yang tidak dimiliki oleh burung lain Yaitu indra yang sangat peka Kelebihan dari burung pergutut tersebut Yang memiliki indra cukup peka Itu seperti apa saja Mari kita bahas secara bersama-sama Burung pergutut lokalalam Memang memiliki suatu kelebihan Yang luar biasa dibanding burung pada umumnya Dimana kelebihan dari burung pergutut ini Sangat jauh berbeda dengan yang lain Dimana yang pertama Langsung saja kita bahas indra penglihatan Indra penglihatan Atau Ketajaman dari mata burung pergutut lokalalam Sudah tidak diragukan lagi Dimana burung pergutut lokalalam Sangat penglihatannya sangat peka Dimana burung pergutut ini Bisa melihat Apa yang tidak bisa dilihat oleh burung yang lain Dimana burung pergutut ini Bisa melihat Adanya Kemunculan Makhluk tak kasat mata Yang berada Di sekitar kita Maupun jauh Di ruangan kita Jadi Burung pergutut lokalalam ini Sejak zaman dahulu Memang Sangat diakui Mempunyai penglihatan yang cukup bagus Dan cukup tajam Karena burung pergutut ini Bisa Menyaksikan Dan bisa melihat Setelah merasakan kehadiran Makhluk tak kasat mata Itu dari Segi mata Dari segi penglihatan Untuk Indra berikutnya Yang cukup Istimewa Dibanding Burung yang lain Yaitu Pendengaran Indra pendengaran Yang cukup peka Yang dimiliki oleh burung pergutut lokalalam ini Sangat bagus dan luar biasa Dimana Sesepuh-sesepuh kita terdahulu Jika Burung pergutut lokalalam Ibaratnya dia Mengeluarkan reaksi-reaksi tertentu Itu diakini Burung pergutut lokalalam ini Sedang Mendengarkan Atau dia menangkap Adanya Suara-suara Seperti simbol Atau isyarat Yang Burung pergutut tersebut Rasakan Jadi Apabila Burung pergutut lokalalam Yang kita miliki Di waktu Malam hari Dia memiliki berlaku Atau tingkah Yang tidak pada semestinya Itu Kemungkinan Burung pergutut tersebut Mendengarkan sesuatu Yang tidak bisa kita dengar Inilah Kelebihan yang dimiliki Oleh burung pergutut lokalalam Dimana Baik penglihatan Dan pendengarannya Sangat tajam Dan Berbeda dengan burung yang lain Dimana Apabila Burung pergutut lokalalam Melihat atau mendengar sesuatu Yang mungkin Tidak bisa kita lihat Dan yang mungkin Tidak bisa kita dengar Maka burung pergutut tersebut Akan mengeluarkan reaksi Reaksi tertentu Ya Makanya Apabila kita Melihat Atau mempunyai Burung pergutut lokalam Yang Apabila di waktu Khususnya di waktu Malam hari Di saat yang lain Posisinya Burung yang lain Pada Tertidur Akan tetapi Burung pergutut lokalam Tetap Dia berjaga-jaga Tetap dia stand by Apabila dia Mengeluarkan reaksi Reaksi tertentu Yang aneh Yang Tidak Pada semestinya Atau tidak pada biasanya Maka burung pergut tersebut Posisinya Pasti Posisinya Kalau tidak melihat Hal yang aneh Pasti dia mendengarkan Sesuatu yang Sangat Kurang pas Jadi makanya Dia posisinya Akan Mengeluarkan reaksi-reaksi Tersendiri Maka dari situ Kita Sebagai pemilik Dari burung pergut tersebut Lohkalam Harus jeli Dimana Reaksi-reaksi Yang di Keluarkan Oleh burung pergut terlokal Alami Yang tidak pada semestinya Itu merupakan Suatu pertanda Atau lambang Atau isyarat Yang harus Kita perhatikan Karena Sesepuh-sepuh kita Terdahulu Apabila Ada isyarat Tanda Yang aneh Pasti Sesepuh-sepuh kita Menjadikan Menjadikan Suatu Pertanda Atau lambang Itu Kelebihan Yang cukup Bagus Yang dimiliki oleh Burung pergut terlokalam Yaitu Kelebihan Penglihatan Yang tajam Dan juga Pendengaran Yang cukup jauh Walaupun Burung pergut terlokalam Posisinya pelan Dan jauh Tetapi Jika itu Bisa berdampak Hal yang kurang bagus Bagi Sang pemilik Dia akan pasti Mengeluarkan Tanda tersendiri Posisinya Mungkin dia mematung Seperti ini Ataupun Mereka Mengeluarkan Reaksi-reaksi Yang tidak pada biasanya Maka dari situ Kita sebagai Pemilik Burung pergut terlokalam Atau Pemelihara burung pergut terlokalam Khususnya Di waktu malam hari Tolong diperhatikan Mana-mana Reaksi Ataupun Kebiasaan Yang Di luar kebiasaannya Kok burung pergut terlokalam Sifatnya aneh Jadi kita perlu Waspada Dan teliti Jangan sampai Isyarat yang dikeluarkan Oleh burung pergut terlokalam Tidak tahu Kita tidak memahami Bahwa hal tersebut Sangat berguna Bagi kita Dan keluarga kita Itu Pembahasan tentang Indra Yang cukup luar biasa Yaitu Indra penglihatan Dan pendengaran Yang cukup Bagus Yang dimiliki oleh Burung pergut terlokalam Yang tidak dimiliki Oleh burung padamumnya Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih